Pihak Yamaha beberapa waktu lalu resmi merilis Motor Matic Adventure terbaru, yang katanya bakal menjegal Honda ADV 150. Nah, bukan rahasia lagi, Motor Matic semakin banyak penggunaannya di jalan raya, hal itu pun membuat banyak pabrikan berlomba-lomba membuat Motor Matic dengan gaya yang berbeda. Sekarang, Yamaha merilis Motor Matic terbarunya dengan gaya Adventure, yang bisa menjadi pesaing Honda ADV 150. Motor Matic yang dimaksud yaitu Yamaha BWS 125. Yamaha BWS 125 merupakan Motor Matic di segmen Adventure yang sama dengan X-Ride. Sama seperti Yamaha X-Ride, Yamaha BWS 125 ini juga memakai Stung Naked. Motor Matic yang dirilis Yamaha Taiwan beberapa waktu lalu ini merupakan penyegaran dari model sebelumnya. Terlihat, ubahan yang paling mencolok ada di bagian bodi depan dan headlamp. Kini tampangnya semakin agresif dan maco dengan bodi depan yang mengotap. Selain itu, terpasang juga dual headlamp yang besar dan seperti mata melotot. Untuk bodi belakangnya, kini lebih ramping dan tidak menggembung seperti model sebelumnya. Kaki-kaki layaknya Motor Matic yang sesuai di Taiwan biasa menggunakan roda diameter imut. Pelek depannya berukuran 12 inci, dibalut dengan ban berukuran yang cukup gambot, yaitu 120x70. Serta 130x70 untuk ban belakang dengan kembangan dual purpose. Shock breaker depan menggunakan model yang teleskopik dengan cover di batangnya, sementara untuk shock belakang masih menganut model ganda. Terus, untuk sektor dapur pacunya, Yamaha BWS 125 ini memakai mesin 1 silinder, 125 cc, 4 klep berpendingin air. Untuk fiturnya, motor baru ini menyematkan panel indikator digital dan port USB untuk mengecas handphone. Selain itu, untuk keselamatan, Yamaha BWS 125 ini memakai rem cakram di depan dan di belakang. Untuk warna dari Yamaha BWS 125 ini ada 4, yaitu ada warna oren, terus warna hijau, warna abu-abu terang, dan warna abu-abu gelap. Motor Matic terbaru ini dibanderol dengan harga 94.000 baht atau setara dengan 44,3 jutaan. Kalau masuk Indonesia, bakal jadi saingan Honda ADI V150 nih. Tapi harga dengan setinggi itu, apakah bakalan laku di Indonesia? Kalau menurut teman-teman gimana? Tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, cukup sampai disini saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video gue. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Kalau ada masukan buat konten atau buat channel gue, bisa bantu di komen. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe untuk mensupport channel gue dan mengetahui update video selanjutnya. Thank you semuanya. Sub indo by broth3rmax